Halo Boklamers, balik lagi bersama gue Ryo, dan di video kali ini itu adalah Behind the Scene Secret Cupid 2021 oleh Booktube Indonesia Pengen tau Secret Cupid itu apa, terus behind the scene gue gimana, cara pembuatannya, dan sebagainya Dan ya, pengen tau juga kan siapa target gue Nah, itu dia paling, siapa target gue Nah, ya kita mulai deh, tapi sebelum itu bumper dulu seperti biasa Balik nih, setelah bumper, nah gue jelasin dulu nih Secret Cupid itu adalah acara internal dari komunitas Booktube Indonesia Dimana disininya member-member yang menjadi peserta mengirimkan hadiah atau kado secara anonimus Atau anonim ke peserta lain Dimana peserta tersebut sebagai Cupid dan penerimanya merupakan target Tapi disini tidak saling kirim ya Misalnya A kirim ke B, B kirim ke A, enggak Tapi ini A kirim ke B, B kirim ke yang lain Kayak campur gitu lah Di tahun ini, untuk pertama kalinya gue ikut Secret Cupid Karena gue juga baru gabung di komunitas Booktube ID itu di Maret 2020 Dan sekarang Februari 2021 Jadi, udah 11 bulan gue gabung hampir 1 tahun Jadi ya, ini dia behind the scene-nya So, sebelum itu kita lihat dulu siapa Secret Cupid gue Secret Cupid gue itu adalah Stephanie Natalia Alias Stephanie Stephanie Kalau diagung-agungkan ya Nah, target gue adalah Stephanie atau Stephanie dari Stephanie Book Corner Disini dia kasih tau nih Set Ya, dia punya 4 wishlist yang dia pengen gitu Buku-buku yang dia pengen Dan gue harus, ya kurang lebih milih lah Pengen kasih bukunya apa Budget alias nominal kado untuk tahun ini Itu maksimum 120 ribu Udah termasuk ongkir Jadi, ya kita atur deh Yang pasti gue bakal pilih bukunya Dan ya gitu Nah, disini itu Si Stephanie Dia menuliskan 4 buku Yang menjadi wishlistnya Yang pertama itu adalah A Place Called Perfect Oleh Helena Heleba Dugan Terus ada Kisah Seekol Camar dan Kucing Yang Mengajarinya Terbang Terus ada juga The Wonderful Wizard of Oz Terus ada juga End of Green Gables Jadi Ini adalah buku-buku yang di request Atau wishlistnya si Steffi Dan ya Kayaknya gue sudah tau Buku apa yang mau dikirim Terus Mungkin gue bakal tambahin Sedikit-sedikit pernak-pernik Untuk Steffi Tapi bukan bukis item Mungkin Bonus buku Nah Karena Gue sudah pilih Yaitu Gue bakal kasihnya Adalah The Wonderful Wizard of Oz Jadi Wishlistnya Si Steffi ini Kebanyakan Atau mostly Yang dia baca itu adalah Buku Middle Grade Alias buku anak-anak Untuk ilmu 8-13 tahun gitu Nah Ya Kurang lebih kayak gitu lah Jadi Gue Sudah ada ini Hai Steff Kumpulan Middle Grade Klasik Dari World Library Series Gue udah Koleksi ini cukup lama Ngumpulinya satu persatu Semenjak pertama kali terbit Dan ya Lumayan lengkap Kurang minus satu deh Tahun kemarin Ada terbit lagi satu Cerita Aladdin mungkin Dari India Eh dari Iya Dari Timur Tengah Pokoknya cerita Timur Tengah deh Nah Disini itu ada nih The Wonderful Wizard of Oz Si Steffi itu udah kasih tau Udah kasih catatan Kalo Buku yang dikasih ini Boleh Pre-love Tapi Ini gak bisa dibilang Pre-love juga sih Gue beli Gue sampul Dan gue koleksi Udah Gue baca Gue sentuh sama sekali Masih bening Seperti baru Kondisinya itu 99% lah Bisa dibilang Hanya Cuman Sudah dikretekin Segelnya Dan disampul Rapi Ini bukunya Wonderful Wizard The Wonderful Wizard of Oz Sudah dapet Nah Buku kedua Yang akan gue kasih Untuk Steffi itu Sebagai bonus Adalah Ini deh Iya Ini gue beli Di 2019 Atau 2020 Enggak 2019 Lebih tepatnya gue belinya Pokoknya Library Series Kecuali yang tahun kemarin Terbit ada buku baru Dan dia belum beli Nah terus Buku berikutnya Yang akan gue kasih Itu adalah ini Dan and now Sebagai Rekomendasi Untuk bacaan Steffi Biar gak selalu Mindergit terus lah Campur-campur juga dong Nah Jadi gue bakal Kirim dua buku ini Terus Ya Dua buku ini aja sih Dan Sedikit teka-teki Untuk Si Steffi Jadi gue bakal Bikin Kurang lebih Tiga teka-teki Yang menurut gue Bakal Bakal Bikin Bakal bikin Si Steffi ini Mikir keras Kayaknya Gak tau juga sih Tapi gue bakal Kasih lah Kayak Tata cara Untuk Menyelesaikan Teka-tekinya Gimana Paling Ya Kerumitanya doang Kurang lebih Cukup sulit lah Jadi ya gitu Dua bukunya udah dapet Tinggal gue bikin teka-teki Gue udah siapin Kartas Untuk bikin teka-tekinya Ini Pen Dan gue sudah rencahin Tiga tekinya Nanti gue jelasin Tapi ya Kita putus disini dulu Eh gak putus sih Bihar disini aja deh Gue bakal bikin teka-tekinya dulu So Bye Eh gak bye Tunggu deh Gue bikin teka-teki Tunggu deh Tunggu deh Tunggu deh Ya Udah jadi Satu pesan Tiga teka-teki Dan ini semua teka-teki Yang menggunakan alfabet Jadi harusnya cukup mudah Tapi cukup susah Karena harus nyari Satu persatu Kuruf-kurufnya Susah karena ribetnya aja Ya Good luck Steph Untuk cari Tau arti Kode-kode disini Teka-tekinya Dan Ya Gue bakal packing Terus nanti Terus nanti Akan gue kirim Dan ya Paling lebih begini sih Yang Gue adalah Cupid Lu Dan Ya Gimana Bentar dulu Ketebak gak Dan ya Bye Sampai ketemu Di video gue berikutnya Sampai ketemu